kita harus menghormati tetap kami menghormati sekelas beliau Romo Kehaji Wiftahul Akyar menghormati Kehaji Yahya Kholil Sakhof menghormati adik saya Gus Faru Rozi Bululawang saya katakan adik saya karena beliau masih saya sayangi seandainya saya tidak menyayangi beliau Hancur sudah, betul Kuncinya sudah ada di tangan saya Seandainya kita mau buka-bukaan Semua, hajur semua Hancur itu, itu saya masih menyayangi beliau Jadi Belajar lagi lah Belajar lagi untuk jangan menjadi Abdul Butun PBNU penakut masak Habib segelintir Orang bisa mengalahkan peribumi yang banyak Ada apa ini? Apa artinya kalau omong Takutlah kepada Allah Faktanya takut pada Habib Dia siapa sama manusia Ini, PBNU Dengan disindir sama Pak Harmoet Katanya takutlah kepada Allah Takut kepada manusia saja Takut kok pada segelintir Pak Alawi yang duduk di penurusan Cuma segelintir, takut Minder Sayyid itu Ngapu sih Bukan keturunan Nabi, palsu Ya, palsu PBNU aja Kok suruh menghormati Pak Petaran Superni yang tegas Jadi Tapi kalau Imam itu kalau salah Harus diingatkan Kalau kita sholat berjamaah itu Nek laki-laki ya Subhanallah Kalau anu perempuan Salah, ya diingatkan Saling mengingatkan Jadi gak boleh otoriter Jadi PBNU ini salah Dalam hal ini PBNU salah Apalagi memecat saudara saya Giajiman Junjin Usman Harusnya yang jenengan pecat itu Ya, balawi-balawi yang ada di struktur NU itu Mulai PB sampai MWT sampai ranting Kok malah-balawi yang berpotensi tinggi Berkualitas super di Indonesia Di negeri kita ini Kok malah-balawi dipecati Giajiman Suki Mustamar itu pecat Saya enak-enak pecat-pecit Pecat-pecit itu dia Kok enak-enak Itu namanya adigang Adigong Adiguna itu Takabur itu namanya Sombong 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 NU itu aku Ngerangkul dulu Cak Rembukan Eh Giajiman Junjin Usman Ayo datang ke PBNU Kamu kok bisa membatalkan Nasabah alawi itu dasarmu apalah Nanti ditemukan Kitabnya ini Kitab ini Kitab ini Ini, ini, ini Kumpulkan semua 200 kitab Nasab dan sejarah Tobakot yang ada Ini, ini, ini Kitabnya Baalawi ini Internal, external ini Nanti ketemu semua Gitu loh Karena apa? Kalian LBM, PBN Gak punya kitabnya Kitabnya kayak Giajiman Junjin Lebih lengkap daripada Koleksi Anda Dan harus menerima Kekalahan Anda Jangan kalah Nyire Ini namanya Kekalah kok nyire Ilmunya kalah Kualitasnya kok nyire Malah Walaupun begitu Gak usah khawatir BWI, LS itu juga NO Semua NO Semua Jadi Ini saking sayangnya Kita terhadap NO Jangan sampai NO Ini malah justru Bukan Abad kedua Maju ke depan Mundur ke belakang Nah Dutul ulama Kebangkitan para Orang yang berilmu Kebangkitan ilmuwan Nah Giajiman Dutul ulama itu Ilmuwan Bangkit Malah ditekan Ya berarti bukan Nadatul ulama Yang menekan itu Kalau Muhammadiyah Kalau Alir Sadiyah Itu gak apa-apa Nadatul ulama Wono Apa ya Aset Organisasi yang Bernilai tinggi Kok malah dipendem Malah dibungkam Itu bagaimana Nggak Nadatul ulama itu Nadatul juala Nggak Nadatul juala Kebangkitan orang-orang bodoh Bukan Nadatul ulama Yang Genre Abad kedua Kalau malah tambah mundur Seperti Seratus tahun yang lalu Abad yang lalu Mau dikeras Yai Mohon dijawab Dengan ilmiah Berapa populasi Habib di Indonesia Kenapa sampai Sembilan Habib Tambah jongus Menjadi ketua Di PBN Mewakili siapa Dua Kenapalah Ziznu Habib itu Dananya umat kok Pak Ben Bejani ini Bener Tanya ini Hanya Sembilan Habib Tambah jongus Satu kok Mewakili siapa Si diwakili Siapa Ini berarti NO mau direbut oleh mereka Ini bahasa kasarannya Begitu Pak Ben Bejani Terus Adalah Ziznu Ketuanya siapa Kalau ada Masyarakat NO Yang tidak Bisa cari makan Sulit cari kerjaan Ada yang Anak kecil Nangis malam hari Tidak ada yang dimakan Tanggung jawab Laziznu Karena apa Sebenarnya Masyarakat kita ini Kesadaran akan Zakat Malinfarkt Dan Soda Kau itu sudah hebat Sudah bagus Tinggal pengelolaannya Saja ini Parti Kabupaten Parti Jawa Tengah Laziznu Kabupaten PC Kabupaten Parti Itu terkumpul Dana Umat 38 miliar Oke Digunakan 27 Untuk beli Ambulan Oke Tapi ambulan Tidak begitu banyak fungsinya Pemberdayaan Sumber daya manusianya Keterampilan Kursus Kursus Ya Keterampilan apa Modal Bekerja secara mandiri Modali Modali Tanpa bunga Modal Ini duitnya umat kok 38 miliar Jangan ditabung Untuk apa Pengumuman Wahe Laziznu PCNU Kabupaten Parti Ini yang Parti saja Segitu Belum lagi Kabupaten-kabupaten Yang ada di seluruh Indonesia Apalagi yang di Laziznu Pusat Wow Wow Terus kemana Kalian bawa Ke Timur Tengah sana Oke Iya Ke Gaza Oke Ke Suriah Oh gak apa-apa Tapi jangan semuanya Sini lebih penting Gitu loh Sini terlebih Zakat Sodako Itu yang terdekat dulu Gitu loh Jadi ini tanggung jawab Anda Kalau dititipi harta Sebegitu banyaknya Itu bukan Danamu sendiri Jangan ditabung Tirulah Ya Masjid Yang ada di Jogokarian Jogja Itu loh Saldo nul Ya gak nul Oke Ya jangan sebanyak itu 38 miliar Ya Total 2.400.000 Penduduk Kabupaten Parti Survei semua Ke bawah Mana yang perlu dibantu Ya Bersinergi Kerjasama dengan Pemerintah yang ada Pemuda yang ada Begitu caranya Jangan ngurusi agama saja Gitu Uang disana ada pabrik Kan ada Pabrik kan ada apa itu Dana untuk Apa Lingkungan Yang disana mesti ada kan CSR CSR untuk lingkungan Diterima sama Klasisnu Klasismu Sajalah Umat keleleran Orang cari pekerjaan sulit Akhirnya gak karu-karuan Kejahatan disana PBNU Milik Pribumi Bukan milik Habib Milik Pribumi Sejak dulu Kalau Habib mau berkarya Ya di Robito Alam ya saja Sudah ada bagiannya Masing-masing Nggak tau misalkan Romokei Haji Hasimuzati dulu pernah Mengatakan bahwa Yang membesarkan BPNU ya Kiai Ulama dan Habib Habib itu dulu Belum ngerti Belum ngerti Ada udang Di balik batu Itu Akhirnya kalau sudah ngerti Kayak gini ya Bersihkan saja Alhamdulillah Pada Pelantikan Menteri-menteri Yang membantu Pak Presiden Dan Wakilnya Tidak ada Dari kalangan Ba'alawi Ini yang harus Ditiru oleh PBNU Harusnya begitu Ini namanya Benar-benar Bangsa yang Merdeka Dari cengkeraman Belanda Jepang Dan Belanda lagi Sampai ke Orang-orang yang dibawa Belanda ke Indonesia Dan harapan kami Pak Prabowo nanti Juga memiliki Kebijakan Seperti Yang seringkali Beliau ucapkan Yakni Akan Mengembalikan Bangsa ini Tidak seperti dulu Zaman Belanda Ketika Menuliskan Satu tulisan Rasis Verbotten Forhonden And Inlander Itu tidak berlaku lagi Harus Dijalankan Oleh belinya Jadi kita dukung Bersama Para pemirsa Dan pendengar semua Yang berbahagia Kita Seringkali Mendengarkan Sabda Nabi kita Yakni Laisamina Man Lam Iyarham Swagirona Bayokir Kabirona Tidak termasuk Bagian daripada Umatku Pengikutku Yaitu Orang yang Tidak Bisa Menyayangi Mengasihi Orang-orang Yang Lebih muda Usianya Atau Lebih kecil Posisinya Dan Tidak Mau Menghormati Orang yang Lebih tua Atau Orang yang Lebih besar Jabatan Atau Posisi Amanahnya Jadi Maknanya Ini bisa Dua sisi Berbeda Berbeda tetapi Sama Saja Yakni Kita harus Menghormati Orang yang Lebih tua Kita harus Menghormati Tetap kami Menghormati Sekelas Beliau Romo Kihaji Miftahul Akhyar Menghormati Kihaji Yahya Khalil Sakuf Menghormati Adik saya Gus Faru Razi Bululawang Saya katakan Adik saya Karena Beliau Masih Saya sayangi Seandainya Saya tidak Menyayangi Beliau Hancur Sudah Betul Kuncinya Sudah ada Di tangan Saya Tapi karena Takutnya Saya itu Nanti Di Akhirnya Saya tidak Mau Jadi Kalau Urusan Privasi Urusan Pribadi Saya sangat Menjaga Betul Sangat Menjaga Betul Seandainya Kita Mau Buka-bukaan Semua Ajur Semua Ajur Saya masih Menyayangi Beliau Jadi Belajar Lagilah Belajar Lagi Untuk Jangan Menjadi Abdul Butun Kalau Sholat Itu Khusus Untuk Adik Faru Rozi Tirulah Imam Ali Apa Imam Ali Ketika Sholat Posisi Tangannya Di bawah Pusat Di atas Faraj Jadi Allahu Akbar Sini Sini Mengendalikan Dua Nafsu Nafsu Di atas Perut Ya Dan Nafsu Di bawah Perut Baca Lagi Kitab Wasiyatul Mustafa Insyaallah Selamat Anda Karena Ini Hukum Karma 212 Akan Berjalan Sesuai Dengan Nalurinya Tidak Ada Yang Bisa Menghalanginya Karena Sudah Maka Faya Berjalan Sistem Itu Tapi Tetap Kami Mewanti Wanti Kawan Kawan Kami Untuk Tetap Menjaga Etika Tetap Berakhlakul Karimah Ketika Mengingatkan Orang Yang Lebih Tua Khususnya Kiai-Kiai Kita Kita Doakan Bersama Semoga Para Kiai-Kiai Sepuh Pondok-pondok Pesantren Pengasuh Ustadz-ustadahnya Semua Kiai-Bunyai Tuan Guru Tengku Ajengen Semua Yang Sepuh-sepuh Yang usianya Lebih tua Dari kita Kita Menghormati Dengan Tetap Menasehati Jangan Sekali-kali Untuk Mengedepankan Khusnuddoni Hanya Berbaik Sangka saja Masalah Ba'alawi Karena Jika Zaman Sekarang ini Masih Menggunakan Standar Khusnuddoni Maka Rusak Semua ini Rusak Harus Mengandalkan Waspadai Jangan Khusnuddoni Waspadalah 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 Sama seperti Ketika Saya Keliling Kemana-mana Saya mengaku Sebagai jejaka Terus Banyak yang Percaya Karena Khusnuddon saja Hacur Padahal Saya Sudah punya Istri Dan Anak-anak Saya Menjual Kuningan Kepan Jenengan Jenengan Khusnuddon Saja Satu kilo Kuningan Jenengan beli Satu kilo Emas Itu namanya Khusnuddon Harus Waspadah Zamannya Beda Kalau dulu Iya-iya Saja Sekarang beda Zamannya Oleh sebab itu Mumpung Panjenengan Masih Ampuh Ya Menduduki Jabatan Struktural Jangan Digunakan Untuk yang Membawa Mafsadah Bukan Masalah Bagi Seluruh Umah Secara Amah Pernah Saya Sampaikan Jika Para Kiai Yang duduk Di struktural Suryah Mustasar PBNO Mengeluarkan Surat Saktinya Karena Tanda tangannya Masih Ampuh Itu tadi Menggeser Nama Kiai Madudin Usman Dari LBM PBNO Maka Sama Dengan Panjenengan Semua Wahai Para Kiai Yang Tanda tangan Itu Mengadopsi Kejahilan Melestarikan Kebodohan Dan Mengadopsi Kemafsadahan Yang Terbarukan Berarti Panjenengan Tidak lagi Menjalankan Amanah Yang telah Diberikan oleh Masyaih Masyaih Pendiri NO Dulu Tidak Tidak Mengayomi Masyarakat Kalangan Bawah Tidak Yarham Sohirona Padahal Pesan Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Laisamina Man Lam Yarham Sohirona Uang Cilek Jamaah Jamaah Kita Ya Itu Gak ngerti Apa-apa Ngertinya Wispokoe Manut-manut Terus Jenengan Semaunya Karena Yang Memiliki Legalitas Organisasi Stempel Kop Serta Tanda tangannya Panjenengan Masih Berguna Terus Jenengan Gunakan Seenaknya Ya Maka Hukum Akibat Akan Berjalan Apa adanya Sesuai Dengan Naluingnya Tidak Bisa Dihindari Tidak Bisa Dihindari Oleh Semuanya Semuanya Jadi Nasihat Saya Kepada Kaya Miftahul Akhyar Jenengan Sudah Untuk Apa Membela Kaum Ba'alawi Yang Sudah Jelas Merusak Agama Di Depan Mata Begitu Juga Kaya Haji Yahya Kholil Sakuf Untuk Apa Hidup Anda Hanya Berguna Untuk Sesaat Saja Pikirkanlah Waktu yang Kholidina Fia Abadah Di dunia Untuk Generasi kita Selamanya Di akhirat Begitu juga Hasil Dari apa Yang kita Lakukan Perbuatan Apa yang Kita kerjakan Akan Ada Tuntutannya Lihatlah Ya Arus Bawah Kultur Kultur NU Yang Ada Apa Yang Terjadi Gara Gara Balas Budikah Ini Masih Dalam Koridor Kesabaran Kami Tetap Bersabar Karena Memang Ini Saya Anggap Sebagai Musibah Ketika Kita Mendapatkan Musibah Harus Bersabar Menerimanya Dan Memperbaikinya Tetap Bersabar Kenapa Ini Sudah Masuk Dalam Relung Jantung Hati Memori Khususnya Masyarakat Nahdihin Ini Yang Sudah Tertanam Sejak Lama Tidak Hanya Puluhan Tahun Ratusan Tahun Bahwa Para Habib Habib Itu Adalah Cucu Nabi Kita Padahal Sebaliknya Terus Kiai-kiai Kita Ini Tidak Mau Open Mended Tidak Mau Terbuka Wawasannya Masih Berdasarkan Opo Jarei Kiai-kiai Kita Dulu Bahkan Habaru-baru Ini Ada Sekelas Kang Mas Nuruddin Yang Katanya Lulusan Dari Mesir Itu Masih Memiliki Pendapat Lebih Baik Mengikuti Ijma Ulama Zamanya Beda Dek Tidak Sama Kitab-kitab Sudah Ada Saya Menuhkan Kitabnya Sudah Lama Tapi Saya Tidak Mau Buka Dulu Sebelum Waktunya Walaupun Sudah Diijma Seribu Ulama Sekalipun Tetapi Jika Ditemukan Data Yang Lebih Akurat Ya Maka Harus Menerima Para Pemirsa Dan Pendengar Sekalian Rahimah Jadi Kita Tetap Harus Bersabar Menerima Musibah Masyaih Masyaih Kita Seseput Seseput Ulama Masih Belum Terbuka Hati Dan Fikirannya Hanya Hidayah Allah Yang Semoga Menyertainya Karena Memang Kita Akui Bahwa Ulama-ulama Kita Sekelas LBMP BNU Sekalipun PWNU Misalkan RMINU Misalkan Enggak Punyai Kitabnya Kadang Punya Tetapi Tidak Lengkap Mungkin Punya Lima Kitab Saja Nasab Atau Punya Tobakot Dua Enggak Ditemukan Semua Dikumpulkan Lalu Dibanding-bandingkan Oh ketemunya Di sini Titiknya Enggak Jadi intinya Kalah isin Dengan Kalah isin Akhirnya Mengeluarkan Kebijakan Pemecatan Terhadap Yajimadutin Usman Itu Sebenarnya Itu saya Muarah Yajimadutin Usman Kawan Perjuangan Kita Dikeluarkan Dari LBM PBNU Itu Saya Marah Tetapi Bagaimana Lagi harus Bersabar Bersabar Dan tetap Melakukan Pencerahan Terhadap Umah Tanpa Kenal Lelah Karena memang Ini adalah Tugas Amanah Panggilan Jiwa Hati Dan Nurani Kita Bersama Jadi Harusnya Sesuai Dengan Sabda Nabi Kita Kasianilah Umat Ini Karena Jenengan Jenengan Itu Sebagai Imam Sebagai Orang Yang Besar Sayangi Orang Yang Lebih Kecil Kami Sebagai Orang Yang Lebih Mudah Yang Menghormati Yang Lebih Tua Baik Tua Secara Posisi Jabatan Struktural Ataupun Tua Dari Segi Usianya Mohon Jenengan Tetap Terbuka Di zaman Sekarang Ini Tidak Ada Orang Yang Paling Sekelas Hadratus Syekh Ya Ki Haji Mustafa Bisri Masih Mau Mendengarkan Kita Kok Walaupun Belinya Orang Yang Alim Alam Ki Haji Marzuki Mustamar Ki Haji Said Akil Siroj Itu Orang-orang Yang Mau Terbuka Walaupun Usianya Sudah Tua Tetapi Tetap Mau Ngaji Bersama Gak Menutup Diri Wah Ilmu Saya Sudah Alamah Derajat Saya Ilmu Baru Itu Ilmu Apa Apalagi Sekelas Lawong Ini Ada Orang Anak Kecil Dari Banten Kok Bisa Menolak Sekelas Kiyai Kiyai Sekelas Ibn Hajar Al Hitami Sekelas Al Muhyipi Kok Sombong Ini Kiyai Jim Ifta Akul Tetangga Saya Malu Saya Sebagai Orang Surabaya Malu Saya Malu Meliki Kiyai Sepuh NO Yang Tidak Mau Terbuka Padahal Mencari Ilmu Itu Ilah Lahdi Bukan Ilah Sufi Ilah Tuai Ilah Alim Nggak Ilah Lahdi Minal Mahdi Ilah Lahdi Long Life Education Pendidikan Seumur Hidup Nggak Ada Kata-kata Berhenti Karena Ilmu Itu Terus Dinamis Tidak Akan Pernah Finish Dan Habis Jadi Saya Pun Duka Begitu Belajar Dan Belajar Sama Dengan Peso Silet Pesmes Kalau Didiamkan Lama-lama Ya Tumpul Ketul Kalau Digunakan Terus Diasah Akan Menjadi Tajem Semua Ini Sama-sama Belajar Ilmuwan-ilmuwan Itu Tidak Harus Yang Tergabung Dalam Organisasi Nahdlatul Ulama Muhammadiyah Al-Irisad Nggak Tapi Orang-orang Yang Bener Melakukan Tuntutan Keahlian Untuk Kemaslahatan Bersama Sama Dengan Profesor Itu Apa Doktor Itu Apa Gunanya Jadi Profesor Itu Untuk Apa Kan Begitu Negarawan Ayo Ngurus Negara Agamawan Ayo Ngurus Agama Bersinergi Bersama Tidak Hanya Ke Sudut Pandang Akhirat Saja Dunia Kita Juga Harus Perhatikan Pak Pak Itu Ustadz Nuruddin Perlu Didebat Karena Membela Bak Alawi Hanya Taklit Saja Katanya Para Nakobah Sudah Ijmak Dia Juga Cocokologi Hadis Sawadul Azam Untuk Masalah Nasab Mas Nuruddin Atau Dunuruddin Itu Coba Dengan Cari Kitab Pelajari Itu Dulu Adakah Tokoh-tokoh Ba'alawi Yang Dicadat Dalam Lima Kitab Ini Kalau Tidak Ada Berarti Bukan Kalau Kitab Internal Ba'alawi Itu Biasa Kecil Dibesar Besarkan Nominal Kecil Dimaksimalkan Sama Seperti Tadi 13.000 Yang Meninggal Di Masjidil Kharom Ini 31.700 Ini Yang Al-Azizadah 30.000 Mana yang Benar Yang Hadir Pada Acara Habib Al-Habzir 800 Juta Itu Kebiasaan Itu Kebiasaan Jadi Begitu Dek Nuruddin Jangan Belajar Lagi Enak Belajar Itu Enak Enak Nanti Ketemu Belajar Lagi Pesan Saya Belajar Lagi Jangan Menyimpulkan Dulu Sebelum Belajar Buka Buka Kitab Dulu Lalu Setelah Itu Temukan Kitab Kitab Nasab Mulai Abad 2 Sampai Abad Ke 10 Hijriah Ketemu Atau Enggak Gitu Aja Kalau Ketemu Oke Boleh Jenengan Katakan Ijma Ijma Yang Mana Dulu Itu Seluruh Ilmuwan Dunia Mengatakan Bahwa Puncak Pusat Tata Surya Kita Adalah Bumi Pusat Tata Bumi Bahkan Memaknai Coba Kita Diam Disini Kita Dikelilingi Matahari Matahari Mulai Tawaf Mengelilingi Bumi Pagi Siang Hari Sore Hari Besok Lagi Lagi Berarti Yang Berputar Mengelilingi Bumi Itu Matahari Gitu Loh Lih Mustakurilah Sesuai Dengan Garis Edarnya Sendiri Itu Dulu Akhirnya Setelah Itu Ditemukan Bukan Ternyata Bumi Yang Bertawaf Mengelilingi Matahari Ketemunya 365 Hari Itu Dulu Bumi Itu Datar Sekarang Ombak Bulat Bagaimana Kita Nggak Nerima Memang Faktanya Begini Dulu Menembus Dimensi Langit Itu Sulitnya Bukan Main Berat Sekali Harus Dengan Meditasi Kelas Tinggi Tapi Sekarang Mudah Sekali Dengan Cara Apa Sudah Ada Internet Yang Bisa Nembus Melalui Starlink Melalui Stasiun Anggasa Luar Sana Lalu Kita Bisa Kemana Mana Dengan Di Mesir Bisa Bicara Dengan Saya Disini Langsung Halo Langsung Tanpa Delay Siaran Langsung Sepak Bulat Di China Bisa Kita Lihat Di Indonesia Dalam Waktu Yang Tanpa Delay Langsung Bisa Ngaji Kita Langsung Seperti Bisa Tanpa Delay Ya kan Tanpa Rekaman Dulu Bisa kan Hal-hal Seperti ini Namanya Pemahaman Ilmu Terbaru Namanya Kaul Jadid Imam Shafi Pernah mengatakan Yang tidak sesuai Dengan Kaul Jadid Pada waktu Dikodimnya Di Bagdad Dengannya Di Mesir K.H.C. Metodin Usman Juga Begitu Dulu Pernah Mengarang kitab Dan mengatakan Bahwa Baalawi Itu Dunia Nabi Tetapi Setelah melakukan Penelitian Yang panjang Akhirnya Kaul Jadid Yang berfungsi Batal Saya juga Saya enggak Saya enggak pernah Kalau saya tetap Sejak dulu itu Saya sudah memegang Datanya Saya enggak yakin Enggak Ainul yakin Enggak Ilmul yakin Apalagi Hakul yakin Kalau Habib-Habib itu Cucu Nabi Durya Nabi Itroh Nabi Saya enggak percaya Saya enggak percaya Karena saya punya kitabnya Sejak dulu Alhamdulillah Begitu Pak Pamungas Pramana Jadi Ijma itu Akan gugur Jika Ditemukan Ya Ditemukan data yang lebih akurat Dan kuat Sama seperti Misalkan ada orang yang sudah Kadung di hukum Sama seperti Kasus apa yang kemarin itu Kasus Cirebon ya Di hukum ya Ketika ditemukan data yang lebih akurat Dan tepat Dan kuat Maka ya harus dikeluarkan Dan harus diganti rugi Kadung di hukum Tolong tahu nih Misalkan ya Yang salah ya Polisi nih Pengen naik pangkat Langsung cepat-cepat Begitu Pak Pamungas Kang Brod Assalamualaikum Kaya Buat apa kita beradab Terhadap orang-orang yang sudah Menggembosi perjuangan Dalam menjaga maruah leluhur bangsa Dan Ulama Nusantara M.A M.A itu siapa Romo Kiyai Miftahkul Ayah Sudah jelas-jelas Tidak bijaksana Belas kok Kang Brod ini teges Tolong dengarkan Pak M.A Maaf keluar dari tema Dari Pak Nur Hadi Tanya Pak Kiyai Apa jawaban yang ilmiah Tentang mengapa umat Islam Diharamkan Makan Makan Daging babi Secara ilmiah Memang 99% DNA babi itu Cocok dengan DNA manusia Ya Sekarang ada Ahli Transplantasi Jantung ya Itu Seandainya ada gagal jantung Manusia bisa diambilkan Dari jantungnya babi Dan begitu juga ketika Praktek Ya Dokter-dokter kita itu Ya Juga dengan menggunakan Anatomi Tubuh Babi Karena 90% Identik DNA manusia Dengan DNA Babi Begitu juga Wanita-wanita kita Yang suka operasi plastik Itu yang disuntikan Itu kan ya Lemak babi Ya Lemak babi Nah Terus bagaimana Kok diharamkan itu Nah Sekarang Penjelasan Yang Hakikat Hakikatnya Begini Tadi kan identik ya Antara manusia Dengan babi Ini Kalau Ada yang Kurang paham Atau memang Aneh ya Abikan saja Dipikir nanti-nanti Ya Rasulullah Ketika ditanya Tentang halal haramnya Makan daging Dop Atau Kadal gurun Ya Itu Rasulullah melakukan penyelidikan dulu Akhirnya Memperbolehkan Jika dibutuhkan Kadal gurun Atau Dop Ya Biawak Atau kadal gurun Karena memang terbukti Kadal gurun itu Bukan hasil dari Reinkarnasi Mena'af Dari Maskhu Yang dinasuh Bukan hasil dari Reinkarnasi Berarti Reinkarnasi itu Ilmiah Alamiah Ilmiah Dan Alamiah Masuk dalam Ranah Sainstific Berarti Babi itu Juga bisa hasil Dari Maskhu Jiwa manusia Itu Netral Bisa masuk ke dalam Materi yang ada Baik itu Materi mati Kulku Nuhijarotan Awadidah Berupa pohon Ataupun Ditahan Dalam Besi Aji Tosan Aji Keris Aji Dan lain sebagainya Atau bisa juga Kemakluk hidup lainnya Mohon maaf Ini saya tidak Mempertimbangkan Ini hukum Dogma agama Itu Bunda Bukan Bukan Saya berbicara Sains Dan ilmiah Bahwa Kemungkinan manusia Itu bisa juga Jiwa Rohnya Dimaksudkan ke dalam Jasadnya Babi Lalu Siapa yang dimaksudkan Kedalam jasad babi Itu manusia-manusia Yang dulunya pernah Membunuh Sesamanya Dalam jumlah Yang cukup banyak Jumlahnya Sama seperti Kejadian 2500 tahun Sebelum Masai di China Itu ada Orang yang Bangkit berkali-kali Menjadi babi Dapat diteliti Melalui DNA-nya ini DNA-nya itu sama Dan bahkan Ada tulisannya Karena dia Dulu itu Pernah membunuh 20.000 Tahanan Dengan Sengaja Manusia Dibunuh Tanpa proses Pengadilan Lalu Dia harus Merasakan bagaimana Sakitnya Dibunuh Akhirnya Ditahanlah Ruh Atau jiwanya Sukmanya Itu ke dalam Bentuk Babi-babi Yang ada Baik itu Babi Hutan Ataupun Babi Piaraan Baru-baru ini Kan ada juga Keterangan dari Delisir Dang sana Itu kan ada Babi itu Bisa berbicara Menangis Seperti manusia Bahkan pulang Ya makan Ya makan Ayam geprek juga Ya makan soto Ya mau mie ayam juga Ya sama seperti manusia Manusia Ya Oleh sebab itu Ada ilmu Kebatinan Di Jawa Yaitu Ilmu pesugian Babi Ngepet Kenapa Nggak sapi Ngepet Atau Kucing Ngepet Karena memang DNA Babi Dengan DNA Manusia Itu serasi Serasi Oleh sebab itu Kenapa Kok kita Diharamkan Makan Dangin Babi Karena Di dalam Unsur Babi Itu Ada Kemungkinan Besar Unsur Jiwa Manusia Yang tertahan Disitu Nanti akan Menjadi Hukum Sebab Akibat Yang terus Tidak ada Ujungnya Karena Secara Hukum Islam Yang ada Ketika Manusia Memiliki Hutang Berapa Itu harus Disahur Dibayar Setelah lunas Baru diterima Jiwanya Suknanya Nyawarohnya Oleh yang Maha Kuasa Membunuh Seribu Orang Misalkan Benyamin Netanyahu Dengan Kebijakannya Membunuh Masyarakat Gaza Sekarang 24.000 Orang kan Berarti Benyamin Netanyahu Dan Tentaranya Nanti Akan Menerima Akibat Dari Perbuatannya Itu Belawang Mungsi Dibunuh Nggak ada Yang namanya Luput Dari Hukum Alam Sunatullah Dalam Kehidupan Kita Ini Hukum Allah Itu Sangat Teliti Jeli Oleh sebab Itu Kita Harus Hati-hati Nggak Dibalas Nanti Sekarang Ini Ya Nanti Dunia Sekarang Ini Nanti Di akhirat Setelah Kita Mati Hukum Manusia Allah Tidak Akan Pernah Menerima Nyawa Roh Sukma Jiwa Manusia Yang Memiliki Hutang Hutang Itu Jangan Diartikan Hutang Uang Saja Hutang Perbuatan Hutang Nyawa Kok Enak Misalkan Saya Membunuh 100 Orang Tanpa Salah Terus Saya Mati Diampuni Allah Nggak Bisa Itu Ilmunya Nabi Hidir Nanti Nggak Bisa Kecuali Jalur Hakikat Sendiri Itu Perintah Allah Sebagai Seperti Al-Ghujo Yang Memancung Terpidana Mati Di Arab Saudi Sana Kembali Kepada Babi Kenapa Orang Hindu Juga Menghalalkan Babi Bahkan Sebagian Nasrani Juga Menghalalkan Babi Tapi Yaudi Nggak Mengharamkan Babi Kenapa Kemungkinan Dalam Unsur Babi Di Dalam Tubuh Babi Itu Terjebak lah Jiwa Manusia Manusia Yang Terpidana Terpenjara Di Alam Merakanya Sehingga Merasakan Pedihnya Bagaimana Rasanya Dibunuh Itu Hati-hati Para pemirsa Semua Hindari Mendalimi Merampas Herta Ada Satu Hadis Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Manusia Nanti Di akhirat Itu Akan Ada Yang Dibanggitkan Seperti Babi Ya Itu Ya Itu Ada Hadisnya Soheh Nanti Kapan-kapan Kita Bagas lagi Ini Berbeda Dengan Nasrani Yang Ada Di Dalam Pemahaman Sunni Dan Siyi Siyi Khususnya Yang Imami Itu Mengharamkan Ikan-ikan Baik tawar Ataupun Lautan Yang Tidak Bersisik Belut 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 Tidak Bersisik Lele Terus Apa lagi Ikan Pari Itu Juga Haram Belut Itu Haram Lele Penyat Haram Ikan Pari Haram Terus Apa Lagi Sembilang Ya Ikan yang Tidak Bersisik Itu Haram Dimakan Menurut Siah Imam Alasannya Alasannya Apa Kulitnya Itu Sama Seperti Kulit Manusia Dan Pernah Sayyidina Ali Dalam Satu Cerita Di Satu Sungai Itu Ketemu Dengan Belut 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 Itu Ternyata Jelmaan Dari Manusia Bukan Jelmaan Belut Belut Asli Tapi Jiwanya Isinya Itu Ruh Manusia Yang Ditahan Di Dalam Fisik Belut Itu Ini Pernah Berbicara Dan Sayyidina Kenapa Haram Menurut Siah Jadi Belut Itu Kayak Kulit Manusia Dihawatirkan Di dalam Diri Ikan Ikan Yang Tidak Bersisik Itu Ada Jiwa Manusia Yang Tertahan Alasannya Seperti Jadi Siah Itu Percaya Mashu Yang Nasuh Dan Reinkarnasi Itu Bahasa Arabnya Itu Rojah Rojah Itu Kembali Lagi Ke Bumi Kedunia Ini Orang Orang Siah Ba'alawi Itu Percaya Rojah Itu Percaya Jadi Alusunah Harus Mau Terbuka Mohon maaf Sunni Jangan Wah itu Siah Haram Enggak Coba Belajar Pendekatan Antar Madhab Ya Antar Madhab Nanti Ketemu Lah ini Yang penting Yang kita Bakas Itu Seperti Ini Ilmu Ilmu Yang Bermutu Tinggi Jangan Bakas Kunut Tidak Kunut Ini Ini Yang penting Apa yang dikatakan Guru Gembul Itu Bener Jadi Umat Islam Itu Bener Berperadaban Tinggi Mengkaji Ilmu Itu Yang Bermanfaat Kembali Kepada Ikan Yang Tidak Bersisik Manusia Kan Tidak Bersisik Berarti Kalau Ada Ikannya Tidak Bersisik Berarti Seperti Manusia Haram Dimakan Dagingnya Menurut Siah Tapi Kalau Menurut Sunni Boleh Bahaya Bersisik Tidak Bersisik Yang penting Itu Ikan Itu Boleh Dimakan Ular Itu Kan Bukan Toyiban Tidak Halal Menurut Urf Kebiasaan Tetapi Orang Kamboja Vietnam Orang Kawan-kawan Kita Disulut Manado Ular Dimakan Kelelawar Dimakan Anjing Dimakan Solo Sate Guguk Saya Kalau Jalan-jalan Pas Di Solo Dekat Terminal Tritonadi Sate Guguk Itu Gara-gara Pak Sukino Pak Sukino Nah Itu Ini kembali Kepada Halalan Teriwakulu Halalan Toyiban Ada yang halal Tapi tidak Toyib Ada yang Toyib Tapi tidak Halal Ada yang Halal Tapi Toyiban Juga Sekaligus Berarti Babi itu Kenapa Diharamkan Menurut Ilmiahnya Itu tadi Menurut Hakikahnya Karena Ada Hukum Sebab Akibat Itu Dibalaskan Di sini Karena Perbuatan Pembunuhan Itu Di sini Di alam Dimensi Tiga Ini Tidak Harus Menunggu Di akhirat Menunggu Seluruh Alam Semesta Raya Hancur Total Global Lalu Dibanggitkan Mulai Start Sejak zaman Nabi Adam Sampai Berakhirnya Bumi Enggak Enggak Seperti Itu Kita Ingat Di Indonesia Ini Homo sapiens Tertua Bukan Di Afrika Oleh sebab itu Saya kan sering Mengatakan Teori Out of Afrika Itu 200 ribu Tahun Yang lalu Tapi Teori Out of Nusantara Itu 1 juta Tahun Yang lalu Kalau Tidak Percaya Di Tulungagung Ya Homo Wajakisme Itu Antara 500 ribu Sampai 1 juta Tahun Yang lalu Ya Di Gua Liangbuah Yang ada Di NTB Sana Itu Juga Antara 300 ribu Sampai 500 ribu Tahun Yang lalu Nabi Adam Itu Belum ada 10 ribu Tahun Yang lalu Nabi Adam Kita Loh Homo sapiens Modern Nabi Dan Rasul Manusia Yang memiliki Intelijensi Yang tinggi Itu Nabi Adam Kita Tapi Sebelumnya Banul Jan Itu Campuran Antara Spesies Spesies Manusia Sama Seperti Ada Kera Ada Gorila Ada Lutung Dan Seterusnya Jadi Teori Out of Afrika Itu Tidak Benar 100% Yang Benar Itu Teori Out of Nusantara Bahwa Bumi Ini Sudah Berjalan Lama Kiamat Kubrok Sudah Berkali-kali Ada Oleh Sebab Itu Hukum Sebab Akibat Itu Berjalan Sampai Kholidina Fiya Abadah Di antaranya Adalah Ketika Misalkan Ada orang Membunuh 100 orang Maka Dia harus Dibunuh Dengan Cara Allah Melalui Seleksi Alamnya Kunnya Maka Faya kun Berjalan Sesuai Dengan Irodah Dan Kudrahnya Sama 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 Seperti Ketika Manusia Itu Tadi Masuk Kedalam Jasad Raganya Misalkan Babi Nanti Ini Masalah Benar Atau Tidaknya Wallahu Alam Ini Kan Hanya Wacana Awal Sementara Saja Ini Menurut Penelitian Saya Karena Rasulullah Pernah Menyampaikan Antara Tiupan Yang Pertama Mematikan Dan Tiupan Yang kedua Sang Kala Trompet Malekat Isrofil Yang menghidupkan Melahirkan Itu Bisa Empatpuluh Tahun Bisa Empatpuluh Bulan Bisa Empatpuluh Hari Tergantung Umur Seseorang Dan Jejak Amal Baik Atau Buruknya Seseorang Itu Mohon Afsain Melajari Ilmu Ini Ya Dasarnya Dari Akidah Syariah Dan Sufiah Islam Iman Dan Ehsan Intinya Kan Tiga Itu Tetap Kita Menggunakan Metode Itu Nanti Kalau Ada Yang Mirip Seperti Keyakinan Buddha Keyakinan Hindu Keyakinan Kapitayan Misalkan Itu Nanti Dikesampingan Dulu Yang penting Saya sesuai Dengan Standar Apa Yang Saya Fahami Sesuai Dengan Quran Dan Hadis Nabi Berikut Ijmat Dan Kiyasi Nanti Kalau Ada Yang Kurang Berkenan Abikan Saja Salah Babi Hasil Reinkarnasi Ada Jasad Yang Tertaha Ada Suk Maroko Sukmo Jiwo Nyowo Yang Tertahan Itu Coba Dikaji Secara Ilmiah Saja Jangan Dimasukkan Kerana Agama Tetapi Coba Seleksi Lagi Antara Kenapa DNA Manusia 99% Identik Dengan Babi Kok Ada Ilmu Babi Ngepet Manusia Bisa Guling Guling Tadi Babi Ada Kenapa Kok Manusia Ada Yang Membunuh Seribu Orang Kok Gak Dibalaskan Di Ada Gimana Kok Dibunuh Cerita Cerita Tentang Reinkarnasi Tentang Maschud Tentang Rojah Itu Apakah Ada Dalam Syiah Apakah Ada Dalam Sunnah Atau Tidaknya Kenapa Orang Syiah Mengharamkan Makan Belut Ikan Ikannya Tidak Bersisik Kenapa Rasulullah Menghalalkan Dob Atau Kadal Gurun Memakan Dagingnya Keterangan Keterangan Ini Terus Akan Kita Lanjut Bersama Dalam Bahasanya Nanti Kita Tetap Tolapul Ilmi Minal Mahdi Ilal Lahdi Kembali Kepada Materi Bahwa Kita Tetap Harus Menjaga Etika Totokromo Supan Santru Dan Kesabaran Ketika Mengingatkan Kiai-kiai Sepuh Kita Semoga Dengan Cara Ini Yaya Sepuh Yang Ada Di Struktural PBNO PWNO PCNO MWCNO Ranteng Memiliki Kesadaran Dan Diberikan Hidayah Oleh Allah Demikian Mohon maaf Jika ada Kata Yang Kurang Berkenan Semoga Bermanfaat Untuk Kita Bersama Sekali lagi Jika ada Kurang Berkenan Abikan Saja Wallahu A'lamu Bishawab Walafu Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh